Oke ya, sekarang kita belajar mengenai Fotocell Nah, di video-video sebelumnya Kita udah pernah mempelajari Fotocell ini ya Tapi yang sekarang ini kita akan mempelajarinya Itu Cara bagaimana mengoperasikannya Di Langsung di ini ya, langsung di fitting lampu Ya, langsung di fitting lampu Nah, pertama Kita ketahui ya, ini ya Diagram kerjanya ya Ada disini nih Merah, red Ini netralnya, hijau Terus lain ya Untuk lainnya atau sumbernya itu adalah Hitam Hitam Merah dan hijau ya Nah, ini merek Matsuna ya Matsuna Tiga amper Oke, nah Pertama yang kita sediakan apa? Ini dia Saya ambil yang ini, ini seperti ini Ini adalah lampu-lampu seping energi Nah, seping energi Jadi, saya disini saya buka Saya lepas Jadi, perhatikan Ini Kita anggap sebagai sumber ya Ini sumber Sumber ke kemarin Sumber kemarin Buat seperti ini Buat seperti ini Seperti ini ya Jadi, yang seperti ini Jadi, ini Begini Ini saya ambil dari fitting-fitting gantung itu ya Jadi, yang bisa dicorong-corong itu Itu yang saya modifikasi Jadi, seperti ini Ini pakai T-DOS ya T-DOS Yang hitamnya Ini saya Ini ya Oke, jadi pertama adalah sumber ya Sumber Sumber Sumbernya yang ke kemari Tadi, sesuai dengan ini tadi Sumbernya adalah Oke, kita cek lagi Sumbernya adalah Black Ya Lain atau hitam ya Hitam Hitam Jadi, sumber yang hitam ini Ini yang kabel hitam Hitam Masuk ke sumber Sumber ini Sumber yang masuk ke ujung sini nih Ujung daripada fitting Nah Terus Netral Netral Ini ada netral ya Netral Nah Netral adalah hijau Hijau ya Nah, yang netral Hijau ini Masuk ke mari Yang di sini Sini Nah Sini Terus diparalel langsung ke lampu ini Ke lampu Diparalel ke lampu Nah Yang ke load Ke load Yang ini ya Dari sini load Beban Itu Kita masukkan langsung ke Lampu pasangnya Nah Untuk lampu yang ini Ini kan Di lampu ini ada pasang dan netral Pasangnya itu yang di sini nih Yang di tengah Yang ada di lidah Jadi Kalau masang lampu Inilah yang positif Ini negatif ya Gak boleh tertukar Kenapa? Karena pada saat kita melakukan penukaran Seperti ini Begini Itu nanti Tanpa sengaja Ini bisa tersentuh Sehingga kita terjadi kontak body Atau kontak ya Kontak langsung ya Gini ya Nah Jadi Ini udah saya ini Jadi Ini tadi ya Nah Hitam adalah sumber ya Hitam Hitam dari sini Sumbernya Masuk ke Ujung sini Depan sana Jadi Terus yang ini Hijau adalah Netral Netral langsung ke Body yang di sini Jadi seolah-olah sumber adalah Fitting lampu ini Jadi begini Kalau kita ketika masukkan ke fitting lampu Seperti ini Contoh Sumber sana ini Fitting lampu ya Jadi tinggal masukkan seperti ini Jadi Kita gak perlu Repot-repot merangkai lagi Ini yang udah ada ya Nah Sekarang kita coba ya Ini udah ada ya Ini Saya jelaskan sekali lagi Ini ada Oke Ada Red Green Sama black Jadi Merah Hijau Sama hitam Nah hitamnya tadi adalah Sumber ya Sumber atau lain Ini dia Ini 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 saya masukkan ke sini Nah ini dia hitam Hitam langsung ke Ini Sumber sini Hitam yang dari sini Nah Terus yang merah Adalah Load Ke beban Ini ya Langsung ke lampu Sementara netral Satu ke sumber sini Ke sumber di fitting Di paralel Dan satu lagi Langsung ke Lampu Ini dia Oke Seperti ini dia Saya gambar ya Red 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 Green Black Nah Tadi Yang Red Jadi dia Gini Oke Nah ini Yang red Tadi adalah Load Ini red Load Load Ke beban Ini ke Beban Lampu Langsung ke Lampu Nah dari sini Langsung ke lampu Ini lampunya Terus Netral Ya Netral Ini netral Ini ke Lampu Satu Ini ya Lampu juga Ini lampu Ini lampu Saya buat seperti ini Ini lampunya Jadi Sini tadi Ini Ini adalah Red Ini Netral Oke Netral Ini lampu Jadi Netral Satu lagi Ini kita Bikin fitting Lampu Tadi Ini fitting Fitting Ini yang Positif Nah Positif Ini Kita Ambil Titik Titik Seperti Ini Nah Ini Masuk Kesini Ini Jadi Black Black Suri Nah Ini Satunya Black Ini Jadinya Black Yang Kesini Ini Titik Ini Black Inilah Sumber Daripada Foto Cell Foto Cell Sumber Nah Netral Satu Lagi Netral Satu Lagi Yang Disini Kita Jumper Jadi Dia Larinya Titik Yang Kesini Ke Body Body Daripada Netral Body Netral Yang Ini Body Yang Ini Yang Ini Yang Ini Yang Sini Nah Ini Ada Di Dalam Oke Sekarang Kita Operasikan Kita Coba Akan Operasikan Foto Cell Tersebut Oke Sekarang Kita Isolasi Ini Kita Isolasi Jadi Dalam Pengerjaan Harus Hati-hati Dan Sertifus Bagi Yang Belum Berpengalaman Mohon Dibimbing Sama Yang Berpengalaman Ini Karena Ini Agak Perpendekan Agak Susah Kita Memang Untuk Menyambung Ini Menggunakan Barang-barang Bekas Barang-barang Bekas Harus Bagus Di isolasi Karena Kalau tidak Bagus Di isolasi Ini Bisa Menjadi Kontak Sertif Di dalam Karena Ini Lokasinya Sempit Jadi Kita Harus Membuat Bagus Ini Satu lagi Yang Harus Kita Isolasi Nah Disini Hanya Saya Menggembarikan Gambaran Seperti Contoh Jadi Bukan Langsung Saya Pratikan Tapi Ini Bukan Saya Pratikan Langsung Di Sudut Rumah Atau Di Teras Tapi Hanya Sebagai Gambaran Aja Tapi Untuk Aslinya Itu Sudah Ada Ini Seperti Ini Kita Masukkan Kedalam Dalam Seperti Ini Masukkan Seperti Ini Putar Untuk Lebih Kuatnya Ini Bisa Menggunakan Lem Setan Nah Ini Disini Sensor Perlu Anda Ketahui Sensor Disini Beratanya Disini Bukan Disini Bukan Disini Tapi Disini Lihat Disini Sensor Jadi Kita Buat Nempel Seperti Ini Kebetulan Disini Tidak Ada Baut Disini Saya Tempelkan Kemari Sudah Hilang Jadi Jadi Kita Buat Ini Seperti 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 Jangan Sampai Cahaya Dari Sini Mengenai Ini Kalau Mengenai Dia Tidak Pernah Bisa Hidup Dia Tidak Mati Terus Jadi Seperti Ini Saya Buat Seperti Ini Saya Isolasi Bagus Itu Sebenarnya Kita Menggunakan Menggunakan Disini Baut Oke Sudah Saya Taruhkan Ini Sudah Seperti Ini Sebuah Kiting Gantung Saya Masukkan Lampu Nah Ini Kita Coba Dulu Oke Operasi Operasi Nah Jadi Sekarang Kita Mau Mengoperasikannya Ini Dengan Menggunakan Ini Jadi Seperti Ini Nah Ini Tinggal Kita Masukkan Seperti Ini Masuk Ya Masuk Masuk Kita Masukkan Seperti Ini Kita Coba Operasikan Ya Kita Coba Operasikan Operasi Ya Tutup Dan Dia Akan Mati Ketika Ini Kena Cahaya Sebelah Sini Kena Cahaya Ya Mati Ya Karena Ini Posisinya Masih Terang Jadi Kita Tutup Lagi Dia Otomatis Hidup Hidup Jadi Seperti Ini Jadi Dengan Melakukan Yang Seperti Ini Atau Membuat Rangkaian Seperti Ini Anda Tidak Perlu Capek Merangkai Potosel Atau Mencari Tempat Potosel Jadi Dimana Juga Bisa Membuat Potosel Jadi Setiap Lampu Bisa Di Lampu Sudut Dengan Menggunakan Lampu Sel Ini Dia Otomatis Hidup Dan Mati Sendiri Jadi Disini Posisi Saklar Ingat Posisi Saklar Harus Tetap On On Yang Mengoperasikan Lampu Itu Adalah Potosel Tapi Saklar Yang Dari Sumber Sini Harus Tetap On Disini Kita Sumber Tetap On Sekian Terima 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 Terima